Kitab Masmur, Pasal 135 Puji-pujian bagi Tuhan Haleluya Ya, biarlah umat Allah memuji dia sementara mereka berdiri di halaman baiknya. Pujilah Tuhan karena ia sangat baik. Bernyanyilah bagi namanya yang menakjubkan, karena Tuhan telah memilih Israel sebagai miliknya pribadi. Aku mengetahui kebesaran Allah, ia lebih besar daripada Allah manapun juga. Ia melakukan apapun sesuai dengan kehendaknya di seluruh langit dan bumi, bahkan di laut yang paling dalam. Dialah yang menaikkan kabut di seluruh bumi, membuat kilat, menurunkan hujan, dan mengirimkan angin dari perbendaraannya. Dialah yang membinasakan anak-anak sulung di Mesir, baik manusia maupun hewan. Dialah yang melakukan mujizat-mujizat besar di Mesir di hadapan Fir'aun dan segenap rakyatnya. Dialah yang mengalahkan bangsa-bangsa yang besar dan membunuh raja-raja yang perkasa. Sihon, raja orang Amori, dan Ok, raja Bashan, dan raja-raja Kanaan, dan memberikan negeri mereka sebagai hadiah yang kekal kepada Israel umatnya. Ya Yahweh, Tuhan, namamu tetap untuk selama-lamanya, dikenal oleh setiap angkatan. Karena Yahweh akan menuntut balas bagi umatnya, dan menaruh belas kasihan kepada hamba-hambanya. Orang-orang kafir menyembah berhala-berhala dari emas dan perak buatan tangan manusia. Walaupun bermata dan bermulut, berhala-berhala itu tidak dapat melihat atau berkata-kata. Mereka bertelinga tetapi tidak dapat mendengar, bahkan bernafas pun mereka tidak dapat. Orang-orang yang membuat berhala-berhala itu menjadi sama saja seperti berhala. Demikian juga semua orang yang percaya kepada berhala. Hai Israel, pujilah Yahweh, Tuhan. Hai para imam besar dari kaum Harun, pujilah Tuhan. Hai kaum Lewi, pujilah Yahweh, Tuhan. Ya, pujilah namanya, hai semua yang percaya dan hormat kepadanya. Hai sekalian penduduk Yerusalem, pujilah Tuhan karena ia berdiam di sini, di Yerusalem. Haleluya.